Intro Gongkar kasus dugaan penyelewengan pada perusahaan daerah aneka usaha atau PDAU Kabupaten Trenggalek tahun 2006 hingga tahun 2009 Kejaksaan Negeri Trenggalek periksa sekitar 15 saksi Meski demikian hingga saat ini pihak kejaksaan belum menentukan siapa saja yang berpotensi menjadi tersangka Setelah melakukan pemeriksaan di kantor DPRD Kabupaten Trenggalek dan membawa sejumlah dokumen penyertaan modal pada beberapa waktu lalu Hingga saat ini tim penyidik kejaksaan Negeri Trenggalek masih terus mengembangkan kasus dugaan penyelewengan dana PDAU tersebut Meski demikian sampai saat ini pihak kejaksaan belum bisa memastikan berapa total kerugian negara Pasalnya saat ini kejari masih menunggu hasil pemeriksaan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Menanggapi kasus ini Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Sunarta mengatakan untuk kasus dugaan penyelewengan PDAU yang ditangani ke jari Trenggalek saat ini sudah memasuki tahap penyidikan dan tinggal menunggu hasil penghitungan negara dari BPKP Setelah itu semua dijalani selanjutnya langsung dilakukan penetapan Wah ini penyidikan Penyidikan tinggal menunggu penghitungan kerugian negara Setelah itu ada penetapan Saya pun minta kajari sama kasih bisus Jangan lama-lama kalau memang sudah ada itu jalan Sudah berapa saks kita yang ditangani? Saksinya berapa? 15-an 15-an Artinya dari seluruh unsur yang terlibat sudah di pinta keterangan Hanya tinggal menunggu Waktu yang tepat Lebih tepat karena perhitungan perhitungan penghitungan negara dari BPKP belum selesai Kita koordinasi terus udah SOS ya disana Lebih lanjut kejati Jawa Timur juga mengatakan bahwa kasus PDAU Terenggalek ini sepenuhnya ditangani oleh Kejaksaan Negeri Terenggalek Sedangkan pihaknya hanya akan sebatas memampang perkembangannya saja Terima kasih telah menonton!